selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dapat kau ilmu yang baik itu akhirnya pandai jenius tapi berbuat yang salah orang kaya tidak mau bantu yang susah karena hatinya kutur pikirannya kutur kaya pun kau dapatkan dari cara yang salah orang kalau yang mencuri uang negara ini apa yang salah itu pencuri itu apanya yang salah Perbuatannya Dari mana perbuatannya Pikirannya Dari mana pikirannya Otaknya Hatinya kan Hatinya dari mana Tubuh jasad jasmaninya Dari mana tubuh jasad jasmaninya Dari makanannya Bagaimana makanan yang merusakkan tubuh jasad jasmaninya Makanan yang kotor Ini risalah bab kesucian Yang membolehkan Yang mengajarkan Yang mendidih Yang menempah Jati diri yang bersih Yang suci Bagaimana seorang raja Seorang pemimpin Tubuh jasadnya Dijadikan dari barang yang haram Dari barang yang kotor Apa jadinya seorang raja Seorang pemimpin Kalau raja Kalau pemimpin Presiden Sudah kotor otaknya Sudah kotor jiwanya Kotor hatinya Rasanya Bagaimana dia memimpin satu negara Kau juga seorang suami Kotor pikiran kau Hati kau Busuk Jiwa kau kotor Bagaimana kau memimpin keluarga Bagaimana kau memimpin anak istri Akhirnya jadi keluarga yang berjelaru Begitu juga Presiden Raja Perdana menteri Bahkan menteri-menteri Yang duduk di pemerintahan Otaknya kotor Jiwanya kotor Perbuatannya kotor Terlebih lagi Makanannya kotor Aram Bagaimana dia menduduki Jawatan yang baik Tentu dia mengotori Perbuatannya Mengotori jawatannya Ini kan yang merusak negara Kalau negara sudah rusak Rakyat bagaimana Dia rusak semua Guru-guru bagaimana Habis uang negara dicurinya Itu kan karena otaknya kotor Pikirannya kotor Perbuatannya kotor Hatinya jiwanya kotor Mencuri ini tahu kau kan Perbuatan kotor itu kan Pemikiran kotor kan Baru ada pencurian Di bab kesucian ini bersih Suci mana ada orang Mau buat yang salah Bukan kau Bab kesucian itu Kalau kau mencuri Kalau kau menipu Untuk mendapatkan Pemimpin yang baik Pemimpin yang bersih Lagi suci Dimulai dari sekolah Dimulai dari bawah Bermula dari darjah Bermula dari awal Yang bersih Sekolah darjah Sekolah rendah Yang bersih suci Sekolah tingkatan Bersih yang suci Sekolah universiti Yang bersih Yang suci Barulah menduduki Jawatan yang bersih Suci Barulah dia kerja Bersih suci Bagus kan Pejabat-pejabat awam Yang memenduduki Jawatan-jawatan awam Bagaimana Kalau sebuah menteri Belajar Rebat kesucian Ada korupsi Ada penyalahgunaan jawatan Ada pencuri Uang negara Sebab sudah dididik Bersih suci Pikiran bersih suci Perbuatan bersih suci Jujur itu kan Perkatan yang bersih Setiap yang mau Menjadi menteri Harus wajib Belajar Bersih 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 Tiap-tiap yang Mau jadi polis Tiap-tiap mau jadi Tentera Mesti bersih suci Tiap-tiap yang Mau masuk sekolah Yang mau belajar Mesti belajar Kursus bersih suci Immigration Mana Mana Mesti bersih dan suci Diawali bersih dan suci Dididik Ditempah bersih dan suci Semua jawatan Kementerian Kerakyatan Yang menuduki Jawatan-jawatan awam Dikursuskan Ditetapkan Diwajibkan Memiliki Jiwa yang bersih Pikiran yang bersih Hati yang bersih Bagaimana Imam di masjid Bersih suci Meniaga Bersih suci Kejujuran itu kan Bersih suci Bernegara Bersih suci Menjadi rakyat Bersih suci Pelayanan awam Bersih suci Mau menikah Mesti kau Kursus Bersih 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 Karena kau Menghendaki Anak yang baik Menghendaki Mahukan Anak yang soleh Mesti kau Kursus Mesti kau belajar Bersih 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 Guru-guru sekolah Guru-guru tingkatan Guru-guru di universiti Mesti diawali Ilmu bersih Suci Bagaimana Bagaimana ini Negara ini Ada lagi Pencuri Ada lagi Penjenaya Ada lagi Perompak Ada lagi Kes ini Kes itu Ada Semua Raja Bersih Suci Semua Rakyat Bersih Suci Barulah Negeri Makmur Rakyat Sejahtera Barulah Kesetaraan Barulah Ada Setrata Hidup Bernegara Ini kan Yang Yang dimaukan Sekarang Mana yang Sekolah Dimulakan Bersih Suci Di mana Mana Universiti Diawali Bersih Suci Ada Polis itu Dulu belajar Bersih Suci Ada Tentera Belajar Dulu Bersih Suci Menterinya Ada Dikursuskan Bersih Suci Yang Mau Menikah Yang Mau Kawin Ada Kursus Bersih Suci Untuk Nikahnya Pun Tak bersih Tak Suci Makan Semua Yang Kotor Pejabat Pejabat Itu Semuanya Kotor Semua Menteri Menterinya Otaknya Semua Kotor Bahkan Perdana Menterinya Pun Menghabiskan Duit Negara Pencuri Semua Itu Kan Kerana Kekotoran Akal Kekotoran Otak Kekotoran Jiwa Kekotoran Ati Mana Guru Sekarang Ini Mengajarkan Yang Baik Maksudnya Yang Bersih Kenapa Kekotoran 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 Kenapa Kekotoran Masukkan Ulama Ulama Yang Bersih Yang Suci Kenapa Kekotoran 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 Jawatan Jawatan Yang Menduduki Jawatan Awam Yang Menduduki Jawatan Yang Strategik Untuk Membaikkan Rakyat Kenapa Guru Gurunya Tidak Dikursuskan Bersih Bersih Kenapa Kerana Pejabatnya Juga Kerana Pemimpin Juga Kotor Kalau Pemimpin Yang Bersih Suci Mahukan Orang Yang Menduduki Jawatan Yang Bersih Yang Yang Bersih Yang Suci Karena Pemimpin Bersih Suci Bagaimana Mau mendapatkan Pemimpin Yang Bersih Yang Suci Kalau Awalnya Azaznya Dimulakannya Wakil Rakyatnya Berjelaru Wakil Rakyatnya Makan Yang Kotor Semua Dimakan Apa Jadinya Yang Memilih Perdana Menteri Siapa Wakil Rakyat Yang Memilih Wakil Rakyat Rakyat Kalau Rakyatnya Sudah Makan Yang Kotor Yang Dipilih Jawatan Atau Yang Menduduki Jawatan Yang Kotor Juga Menteri Itu Yang Memilih Siapa Presiden 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 Siapa Wakil Rakyat Kan Apa Itu Namanya Itu DPR Dewan Itu Yang Memilih Rakyat Jadi Kalau Rakyatnya Sudah Kotor Kotor Otaknya Kotor Pikirannya Yang Dipilih Yang Kotor Ketidak Siapa Yang Duduk Di Jawatan Yang Kotor Juga Akhirnya Bagaimana Pencuri Korupsi Menyalahgunakan Jawatan Kedudukannya Dijualnya Hukum Dibeli Yang Salah Jadi Betul Yang Betul Jadi Salah Ini Yang Terjadi Cuba Kau Rasakan Hidup Kau Dulu Sekarang Bagaimana Bagaimana Kau Rasakan Yang Kau Mempelajari Bab Bersih Bab Suci Mau Kau Berbohong Lagi Mau Kau Pencuri Lagi Kau Mau Kau Buat Yang Salah Kau Rasakan Sendirikan Kepastian Ilmu Bab Kesucian Kenyataan Ilmu Bab Kesucian Kenapa Negara Ini Tak Mau Melihat Bab Kesucian Ini Karena Dia Kotor Juga Kalau Dia Bersih Boleh Melihat Menilai Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Kenapa Kau Tak Pandai Melihat Yang Bersih Kenapa Kau Tak Tahu Membezakan Mana Yang Salah Mana Yang Benar Karena Kau Salah Yang Salah Menilai Yang Salah Itu Betul Yang Benar Menilai Yang Benar Itu Benar Tahu Kau Negara Ini Boleh Bagus Pemimpin Bersih Suci Tahu Kau Boleh Bagus Negara Ini Yang Memimpin Negara Kepala Negara Ketua Negaranya Mesti Bersih Dan Suci Paham Kau Jadi Yang Sesuai Kepala Negara Ini Siapa Japa 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 호 Japa 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 Jặp